Buya Yahya menjawab Yang pertama datangnya dari hamba Allah di Banten Buya, maaf, saya mau nanya Bagaimana hukumnya bila ada orang tua meninggal dan sebagian hartanya diberikan kepada anaknya tapi tidak ke semua anaknya salah satu dari harta orang tersebut seperti tanah Buya terus harta yang lainnya dikasih ke semua anaknya bahkan si anak yang tadi sudah kebagian dari bapaknya yang sudah meninggal dengan secara khusus itu boleh tidak hukumnya dan apakah itu merupakan suatu wasiat Buya mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Harta orang tua berpindah hanya harta orang tua kepada anak ada tiga cara tadi kurang jelas jadi setelah meninggal dikasihkan anaknya kalau setelah meninggal namanya waris baik kita rinjir saja gini berpindahnya harta orang tua kepada anak jika orang tua masih hidup lalu diberikan kepada anak namanya hibah jika harta orang tua kebindah kepada anak setelah orang tua meninggal namanya waris maka hati-hati selagi bapak ibu masih hidup kalau ada anak bertanya tentang pak waris saya mana itu anak kurang ajar anak alin raka itu kurang ajar bapaknya masih hidup tanya pak warisan saya mana kurang ajar doain bapaknya mati dia hati-hati itu ada orang begitu pak warisan saya mana setelah Allah memang yang mati harus bapak mau dulu nah kau bisa mati dulu hati-hati ini ada kadang-kadang orang hidup masih tanya masih hidup bapak ibunya tanya warisan saya walau hatinya itu mati itu anak ngomong begitu gak sedih dipikir bapaknya bakal mati cepat banyak muda-muda mati buahnya yang banyak mati yang muda semoga banyak umur hati-hati jadi waris kalau setelah meninggal dibagi namanya waris ada namanya wasiat memberikannya waktu hidup dibaginya setelah mati gabungan dua ya wasiat misalnya seorang bapak berasa nak kalau abah mati nanti tolong itu berikan ke sana itu wasiat maka wasiat nanti ada wasiat yang harus didengar sehingga di dalam pembagian waris tadi kita singgung waris pembagian waris itu harus secepatnya agar tidak terjadi persengketaan dan percecokan cuman biarpun cepat dan cepat harus setelah utang kepada Allah utang kepada manusia utang kepada harta utang kepada Allah adalah misalnya nadhar utang kepada manusia diberesin dulu utang dengan urusan harta zakat yang harus dibayar tak taunya belum waktu bayar zakat mati keluarin dulu zakatnya yang kepadalah wasiat wasiat didahulukan sebelum dibagi waris wasiat tapi wasiat pun harus tanya kepada ulama tidak semua wasiat boleh dibagi dipenuhi bahkan ada wasiat yang haram dipenuhi makanya kalau sudah orang tua wasiat itu jangan semaunya sendiri mentang-mentang wasiat anda dengar wasiat boleh tidak dipenuhi wajib atau tidak selagi tidak wajib tidak harus bahkan ada yang haram dipenuhi bapaknya meninggal nak kalau abah mati nanti tolong abah kan punya tabungan duit itu itu nak anak-anak mabuk itu bantu nak belikan khomer yang banyak ini tidak boleh dipenuhi haram wasiat yang haram dipenuhi ada wasiat yang boleh dipenuhi tapi tidak harus misalnya nak kalau aku mati nanti tolong kubur di sana bumi Allah sama tidak harus maksain jauh timur bidang ke Jawa Barat kali dipenuhi boleh-boleh saja berarti buat sesuatu yang wajib maka jangan direpotkan dengan wasiat urusan tempat kubur ya tapi boleh tidak memberatkan tapi kalau harus kosnya besar biayanya besar sedekahkan untuk bangun masjid pahalannya sampai ke orang tua meninggal di luar Jawa harus pulang ke sini tidak harus kubur di mana saja itu penyimpangan jasad bumi alam berzah itu alam lain jadi itu wasiat kemudian lihat kalau hibah ini pembahasan tadi hibah awas hibah para orang tua jika anda memberikan kepada anak anda waktu anda hidup mana namanya hibah maka hibah harus adil haram orang tua yang tidak adil kepada anaknya karena ketidakadilan orang tua itu akan merusak hati sang anak sehingga ada sebuah keluarga itu anak itu karena bapaknya itu paling sayang dengan salah satu anaknya sehingga semuanya yang lain sudah tahu bahasanya kalau pasti dia pasti diingin dituruti sehingga kalau menginginkan apa-apa lewat anak satu ini lihat dia ada yang bilang ke Abah gini mau dikasihkan kalau kita tidak ada dikasih diam-diam akan tertanam dendam bapaknya meninggal tuh bapak mati mau apa kau jadi kalau ada orang tua tidak adil menjadi meracuni anak menjadi sebab kedengkian diantara sang anak bahkan mengkontimah rebutan waris dari sini para orang tua hati-hati bahkan kalau ada anak bandil dan sebagainya pun tidak boleh diperlakukan tidak adil adil ini adalah bukan berarti adil langsung dibagi anaknya bayi bayi masih orang masih bayi bagi-bagi duit 100 juta yang gede ini ini anak kecil kasih 100 juta hilang diambil sama orang nanti maksudnya disiapkan begitu dalam pikiran kita gak boleh niat membedah-bedahkan hati-hati biarpun masalah pemberiannya nunggu nanti setelah menikah saya buatkan rumah karena kamu belum menikah belum tapi harus ada di dalam hati kita ingin memenuhi ingin berbuat adil jangan mentang-mentang itu anak mama langsung dia terus-terus 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 anda merusak hati anak yang lain hati-hati urusan pemberian harus adil biarpun anak bandil dengan keadilan kita akan menjadi sebab dia semakin embut hati kalau tidak kita perlakukan dengan adil semakin keras hatinya ingat hei para orang tua jangan tidak adil kepada anak di sisi lain ini kalau tidak kita sambung ini bermasalah nanti hei para anak jangan sekali-kali engkau berani berkata kalau bapakmu tidak adil awas hati-hati karena banyak yang diberikan kepadamu di saat engkau tidak sadar mungkin waktu engkau kecil atau diem-diem sudah dipersiapkan cuma belum diungkapkan maka awas kalau ada anak makanya kalau kita hanya ngomong orang tua wajib adil tiba-tiba anak berpatah bapak harus adil ini kurang saja makanya saya sambung sekali kalau saya hanya nasihati pasalnya orang tua harus adil nanti ada anak bertepang bapak aku tidak adil langsung ngomong itu nanti jangan sekali-kali sebagai anak berani berkata kalau bapak tidak adil biarpun di matamu memang tidak adil karena apa kita tidak tahu semuanya dilakukan oleh bapak ibu kita mungkin waktu kita sakit dulu menghabiskan duit yang banyak mungkin waktu masa kecil kita menghabiskan duit yang banyak kita tidak tahu mungkin sudah disiapkan tapi orang tua belum sempat menyampaikan kepada kita awas jangan sekali-kali sebagai seorang anak berkata bapak kita tidak adil biarpun tampak yang dikasih anak itu itu-itu saja mungkin ada satu hal mungkin orang tuamu adalah seorang wali kekasih Allah anak ini mungkin punya atau apa yang lebih tahu mu'min maka jangan perasaan ke buruk ini ini penting sekali kadang seorang anak dengar berita yang pertama langsung bapak saya tidak adil bu ya bapak saya tidak adil bu ya kurang ajar karena kamu masih kecil belum waktunya dikasih kok dia dibangun ke rumah dia sudah menikah dan punya anak kamu belum saya sudah menikah masih dipikirkan pokoknya jangan perasaan tidak buruk baik ini kemudian urusan waris jelas jadi seperti itu kalau ditanyakan tadi tidak jelas karena yang dibagikan waktu bapak sudah meninggal itu waris kalau waris ikut aturan sudah selesai kalau waris ikut aturan yang diajarkan oleh Allah pembagian-pembagian sesuai dengan aturan ahli waris ilmu fara'id patuhi beris berkah saya tambah lagi apakah boleh membagi sama diantara kakak adik lagi dengan perempuan jawabannya adalah boleh dalam irama damai wasulhu khair damai tapi yang memulai harus dari yang lebih banyak becatahnya misalnya seorang anak lakilah mengatakan tiba-tiba anak laki-laki mengatakan adik-adik kakak-kakak saya kan laki-laki tunggal dibagi rata saja deh boleh kalau mulai dari anak laki-laki tapi kalau dari anak perempuan awas bang dibagi rata saja deh awas ada tamak di dalam hatimu eh anak perempuan kalau memulai dari anak laki-laki itu karena anak laki-laki ingin berderma dan jangan perasaan kebur kepada syariat kalau urusan warisnya agak panjang sedikit 1 banding 2 1 banding 2 hanya urusan kakak adik nanti urusan paman dengan paman tidak ada 1 banding 2 hanya kakak adik 1 banding 2 saudara laki-laki dapat 2 bagian perempuan dapat 1 jangan sekali-kali juga berani mengatakan tidak adil syariat awas hati-hati syariat sangat adil ini hanya segedar gambaran saja untuk mengetahui ini untuk memahamkan jadi gini di dalam islam selalu adil dan sangat adil biarpun di mata kita kayaknya kayaknya gak adil 1 banding 2 kok adil itu bagaimana sih kisahnya tapi kalau dari Allah tentu panjang kisahnya ini kita hadirkan sebuah kisah pendek saja gini ada kakak beradik laki perempuan bapaknya meninggal dunia meninggalkan uang 30 juta ibunya sudah wafat duluan tinggal bapak seorang Duda punya anak 2 laki perempuan umurnya yang 19 yang 21 yang laki 21 and perempuannya 19 meninggalkan duit 30 juta maka 30 juta harus dibagi 1 banding 2 anak laki laki dapat berapa 20 juta anak perempuan dapat 10 juta baik tak tak tahu kebetulan mereka ingin menikah sudah waktunya menikah karena menikah kemudian nakah nikah dapat orang di kampung itu semuanya dan kebiasaan di kampung tersebut kalau orang menikah itu laki-laki harus memberikan mahar bukan kebiasaan dalam syariat umumnya mahar di kampung itu bisa laki-laki memberikan mahar dan perempuan dapat mahar dengan syariat dan kebiasaan di kampung itu kalau ada laki-laki menikah maharnya rata-rata 20 juta menikahlah bareng kewadinya sebelah adiknya dapat mahar adiknya yang laki-laki bayar mahar adiknya dapat mahar adiknya menikah dengan orang lain dia menikah dengan kakak adik tidak boleh menikah sangat abang menikah dengan seorang anak gadis meminang anak gadis menikahi lalu ngasih mahar berapa 20 juta sang abang yang laki-laki duitnya tinggal berapa nol habis adik perempuannya yang tadi dalam warisan hanya dapat 10 juta waktu menikah dengan laki-laki dikasih mahar dikasih berapa 20 juta duitnya berapa anak gadis 30 juta abangnya tidak punya duit adiknya punya 30 juta tata punya ayo yang ngasih nafakah abangnya tadi ngasih nafakah pada istrinya anaknya ini sang adik perempuannya dinafakah sama suaminya ayo bahkan sampai mati pun ternyata kalau laki-laki laki-laki meninggal dunia kain kafannya laki-laki diambil dari hartanya sendiri tapi seorang istri kalau meninggal dunia kain kafannya menjamin suaminya sampai mati pun laki-laki yang ngurusi mau mati duluan suaminya sudah mati dulu tidak langsung semuanya tapi harus mati mati khususul khatimah itu masalah waris seperti itu tolong hati-hati waris ini serem sekali ngeris sekali jadi kalau sudah apapun yang telah diberikan oleh orang tua waktu orang tua hidup adalah miliknya sang anak tidak boleh ditarik menjadi harta waris lagi misalnya seorang ayah memberikan kepada anak nomor satu rumah selesai miliknya dia kok kelihatannya tidak adil ayah kan tidak tahu kalau bakal mati duluan sehingga belum membuatkan rumah untuk anak yang nomor dua kan sudah dapat jatah tidak boleh hati-hati ini yang sering terjadi karena abang sudah dapat rumah saya belum maka abang sudah rumahnya rumah abang itu hadiah daripada sang ayah namanya hibah yang tersisa dibagi waris karena benar jangan dimasukkan itu kadang kebusukan jiwa apakah sudah dapat rumah kenapa ngambil-ngambil di sini jahatnya itu urusan waris jadi rumahnya abang dalam miliknya dia akan hibah dari orang tua abang kau tidak adil oh double salahnya double kurang ajarnya ayahmu bukan tidak adil karena kamu belum nikah belum dibuatin rumah sebelum sempat membuatin rumah buat kamu abang sudah wafat kau bilang tidak adil kurang ajar benar kau sebagai anak hati-hati urusan ini hati-hati maka abang sudah punya rumah alhamdulillah punya rumah daripada tidak punya rumah semuanya kalau orang punya hati bersih kan aman tinggal tanah yang ada semuanya dibagi sesuai dengan aturan waris abang dapat lagi ya dapat lagi dong tadi bertanya dapat lagi sang abang karena yang rumah didapat waktu ayah hidup sekarang didapat setelah ayah meninggal tadi sebagai hibah sekarang sebagai warisan seperti itu wallahu'alam biswa selamat menikmati